H.O.O. Keng Kunlun Jilid 19 Pertempuran berjalan dengan kalut, suara beradunya berbagai senjata berisik sekali. Orang juga bertempur kurang leluasa karena tidak ratanya tanah. Rombongan O.O.O. Keng berjumlah lebih besar, akan tetapi menghadapi C.E. Tiong dan Ahlun, terutama si nona yang gagah dan sedang gusar, mereka tidak mampu berbuat banyak. Lekas sekali Ahlun dengan goloknya Kunlun Tu, telah rubuhkan lima atau enam liau lu. I.E. Tai Piu telah ikuti O.O.O.O. buat sepuluh tahun lebih, karena kegalakannya, ia pernah bunuh banyak jiwa, terutama karena ilmu pedangnya lihai, akan tetapi sekarang. Menghadapi Ahlun, ia tak sanggup melayani lebih daripada sepuluh jurus, suatu bacokan membuat ia rubuh dan jiwanya melayang. Lu.C.E. Tiong di lain pihak telah papas buntung dua jari tangannya O.O.O. Keng hingga, karena tak dapat menahan sakitnya, putra sulungnya Gin Piu O.O.O.O. ini, segera kabur bersama si saliaulonya. Ahlun masih gusar, walaupun napasnya sudah memburu keras, ia masih hendak kejar musuh. Sudah, jangan kejar C.E. Tiong mencegah. Mari kita lekas berlalu. Dan orang Sulu ini segera cari kuda mereka untuk mereka angkat kaki. Tapi sebelum mereka berhasil, kelihatan O.O.O.O.O. mendatangi bersama enam atau tujuh liaulo. Melihat kepala kampak dari Cimnia itu, yang ia kenali dengan baik, bukan main kagetnya C.E. Tiong. Mari lekas ia serukan pula Ahlun. Itu diagin Piu O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O Ini sudah lukai ayahnya dengan piaunya yang liahai itu. Sambil berlari-lari Ahlon berteriak. Yang mana gin piau Oulip? Kalau kau agah, mari kita bertempur satu sama satu. Mari. Tanda petik. Nona ini belum sempat tutup mulutnya, atau Oulip, yang mukanya berewokan dan bengis telah ayun tangannya. Yang kanan disusul dengan tangan kiri, menyusul mana, melesatlah senjata rahasianya. Ahlon lihat serangan itu, ia berkelit ke kanan, tetapi tiba-tiba ia rasakan sakit pada iganya kiri, karena iga ini keserempet piau, hingga ia mesti menahan rasa sakit. Sementara itu, piau yang kedua telah menyusul. Sebelum ia keburu berkelit, pundak kanannya telah kena tertancap piau, ia merasakan begitu sakit, hingga goloknya lantas terlepas dan jatuh. Ketika dengan tangan kirinya ia hendak cabut piau itu, Oulip dan rombongannya sudah memburu kepadanya. Cie Tiong pun sudah lantas memburu untuk lawan musuh untuk tolongin Nona juga. Oulip telah perintah orang-orangnya membelenggu Ahlon, kemudian ia hadapi Cie Tiong, sebelah tangannya yang sudah genggam piau, ia pakai mengancam, romannya yang angker telah hunjuki bebengisan luar biasa, berwoknya sampai seperti bangun berdiri. Bagus betul demikian ia perdengarkan suara seram, sambil bersenyum sindir. Selama sepuluh tahun aku hunjuk sikap persababatan dengan Kunlunpei, siapa sangka sekarang, cucu perempuannya Kunlunpei sudah binasakan putraku. Sekarang kau lekas pergi, aku kasih tempo tiga hari untuk kasuruh orang sipau, ayah dan putranya, datang naik ke gunungku ini, untuk menemui aku. Jikalau mereka datang barangkali jiwa cucunya ini akan ketolongan, tapi seluatnya tiga hari, aku akan kutungkan batang lehernya perempuan jahat ini, untuk nanti diantar ke Hon Tiong. Cie Tiong rangkap kedua tangannya, ia memberi hormat. Oh Cie Yang Kui, peristiwa hari ini tidaklah disangkai, berkata ia. Nona Pau beradat keras, ia sudah lakukan satu kekeliruan, akan tetapi aku mohon sangat kasu dimerdekakan padanya, ia ada istrinya Kie Kong Kiat. Oulip tetap perlihatkan senyuman sindirnya, senyuman menyengir juga. Jangan kau gunakan namanya Kie Kong Kiat untuk takut-takuti aku, ia berkata aku tidak takut kepada cucunya Liong Bun Hiap. Aku tidak lantas bunuh perempuan jahat ini karena aku masih memandang kepadanya. Tapi sekarang kau sebut-sebut namanya, baiklah dia juga harus datang kemari sekalian. Mereka bertiga mesti datang padaku untuk meujurah dan memohon maaf, disertai uang seribu cil perat. Dengan hanya care itulah, aku suka beri ampun jiwanya perempuan busuk ini. Sekarang aku suka berikan kelonggaran, ialah tiga hari menjadi lima hari. Kalau tempo itu lewat mereka tak perlu datang pula. Lu Cie Kong masih hendak berkata-kata untuk minta keringanan, akan tetap Oulip geraki tangannya mengancam. Apakah kau masih tidak mau pergi ia berseru? Sudah bagus bagimu yang aku beri ampun padamu. Apakah kau hendak cari mampus? Lu Cie Tiong berdiam, ia jerih untuk priau yang liahai itu, maka dengan bengong ia awasi ahlo diringkus dengan si nona tidak berdaya, percuma saja dia berontak dan mencaci kalang kabutan sedang liah lo ada banyak. Dia tidak punya guna lagi, sebab sebelah tangannya keplek, sebelah yang lain tidak bersenjata. Nona itu dikasih naik atas seekor kuda dan dibawa pergi. Bahna jengkel Cie Tiong membanting-banting kaki, hampir ia mewik. Sudah, lekas pergi Oulip mengancam pula, tangannya lagi-lagi digeraki. Cie Tiong mati kutunya. Ia insyaf yang ia tidak berdaya. Buat adu senjata ia tidak takut, tapi lawan piau, musuh sukar. Ia pun mengarti, percuma saja ia membelai, bisa-bisa ia binasa karenanya. Kalau itu sampai terjadi, entah bagaimana nasibnya ahloon. Maka dengan lesu ia mendaki bukit untuk berlalu dari situ. Adalah setelah sampai di lain sebelah dari bukit, ia lempar goloknya, ia jatuhkan diri untuk duduk dan menangis dengan sedih. Benar-benar ia penasaran, tetapi ia tidak berdaya. Tanda petik. Apa aku masih ada punya muka akan menemui Suhu dan Suheng? Tanya ia seorang diri. Suhu sudah pergi ke Sucoan, dalam tempo lima hari bagaimana aku dapat susul dia untuk ajak datang kemari? Kalau pau Chie In seorang diri yang diajak kemari, pasti urusan tidak akan jadi beres. Chie In justru bermusuh dengan Oulip. Apakah ia pun sudi datang? Chie Tiong insaf urusan ada sangat kesusu, maka ia lantas berbangkit, ia pergi ke tempat tinggi, akan memandang kecekitarnya. Di ujung barat ia lihat kudanya sedang makan rumput sendirian, maka ia jemput goloknya dan lari menghampiri kudanya itu. Tidak ada lain jalan, aku mesti pulang akan cari Chie Kiyang untuk ajak dia tolongi Ahlon, ia pikir kemudian. Ia tahu, selamna 20 tahun Chie Kiyang biasa mundar maudir di Chinnia dan belum pernah bentrok dengan Oulip. Ia harap Chie Kiyang akan berhasil memujuki kepala kampak dan Chinnia itu. Dengan naik kudanya Chie Tiong kembali ke utara. Belum ia jalan jauh ia berpapasan dengan serombongan kereta Piau, yang dilindungi oleh dua Piausu orang. Orangnya Hoa Chulichin Hiap. Ia kenal dua Piausu itu, ia ketemui mereka dan bicara sebentar, tetapi ia tidak ceritakan tentang Ahlon. Ia tanya kalau-kalau mereka kenal Oulip. Siapa kenal dia itu sahut kedua Piausu itu? Saban kita lewat di sini. Setiap kali ketemu liaulonya, kita bayar lima tel perak sebagai belu Chie, uang sewa jalan. Kebiasaan ini sudah mulai sejak mulanya Loo Piausu Li Chin Hiap ambil jalan Chinnia ini. Sebenarnya kita tidak takut pada Oulip yang kepampan dayanya tidak tinggi, yang liahai adalah Piaunya yang tidak pernah meleset, karena itu kita tidak menghendaki cari darah-garah kepadanya. Mendengar ini, Chie Tiong putus asa. Ia jadi tak bisa harap suatu apa dari Piausu ini. Demikian mereka berpisahan dan ia jalan terus ke utara. Di saat ia baru keluar dari mulut gunung, di sebelah depan ia lihat enam penunggang kuda. Untuk kegirangannya, ia segera kenali mereka sebagai Kat Chie Kiang dan Kie Kong Kiat serta empat pegawai Piau Tiam, di antaranya ada dua pegawainya sendiri. Loo Su Siok, apakah kau tidak lihat Ahlon demikian? Kong Kiat mendahului menanya begitu lekas mereka datang dekat satu pada lain. Mukanya Chie Tiong menjadi merah karena malu. Denan terpaksa ia menghampirkan. Di luar dugaanku Nona Ahlon telah terbitkan peristiwa hebat, ia menyahut dengan lesu. Nona Ahlon sudah binasakan putranya Oulip, juga sudah bunuh ia Tai Piu, setelah mana ia dilukai dengan Piaunya Oulip, terus ia ditawan di bawah ke atas gunung. Tanda petik. Bukan kepalang kagetnya Kie Kong Kiat. Tapi segera ia hunus pedangnya. Mari kita cari Oulip ia berseru. Ia keperak kudanya. Tahan berseru Chie Kiang seraya maju untuk Menjegahnya. Kita tidak boleh berlaku sembrono. Kong Kiat bersenyuh sindir. Apakah aku mesti jerih terhadap Piaunya? Tanya dia. Aku juga ada punya Piau. Aku justru hendak adu Piau dengannya, akan buktikan siapa yang terlebih liahai. Kong Kiat lupa segala apa. Bukankah istrinya telah orang lukai dan ditawan? Mana ia sanggup tahan sabar lebih lama pula. Maka lupa akan lukanya. Ia kaburkan kudanya tanpa dapat dicegah. Oulip, berandal anjing demikan ia berseru-seru di tengah jalan. Oulip, mari menggelinding turun dari gunungmu. Mari kau tempur Kietoaya. Atau Kietoaya nanti injak rata sorangmu. Chie Kiang dan Chie Tiong bersama empat pegawainya lantas menyusul. Kie Koya, sabarlah mereka menteriaki berulang-ulang. Ingat, nona Ahlol ada di tangan mereka. Kalau kita caci mereka dan mereka gusar, jiwanya Ahlol ada dalam bahaya. Tanda petik. Bap 14. Kong Kiat dengar teriakan ini, ia terus tahan larinya kudanya. Agaknya ia insyaf nasihat itu. Habis bagaimana tanya ia dengan nafas memburu. Lacur bagiku, aku datang ke Kuan Tiong ini unuk dapat. Malu karena urusan kaum Kunlunpei. Aku terhina tidak hanya oleh kaum bangsa lelaki tetapi juga oleh orang perempuan. Ahlun sudah menikah dengan aku tetapi dalam segala hal ia tidak suka dengar aku, sekarang ia buron dan masuk ke dalam mulut harimau. Apakah ini bukan berarti orang sengaja hendak menghina aku turunan liongun hiap? Cie Ki yang gusar mendengar kata-kata itu, tapi Cie Tiong malang di tengah. Justeru Nona Ahlun tertawan di atas gunung, care bagaimana kita berbentrok dengan orang sendiri kata ia. Mengenai urusannya Nona Ahlun ini, sia-sia akan kita ambil sikap keras. Baiklah kau, Suheng, pergi pada Oulip, bicara dengan baik kepadanya. Barangkali, dengan kita mengaturkan sejumlah uang, ia suka merdekakan si Nona. Titik. Tanda petik. Cie Ki yang menghela nafas. Ya, sekarang aku sudah tidak punya muka lagi. Kata ia dengan masgul. Kehormatannya Kun Lun Pei pada AAT ini sudah ludas. Biarlah, asalah Lon dimerdekakan, walaupun mesti menjura dan berlutut aku nanti lakukan. Tanda petik. Aku suka turut kau menemui Oulip, Kong Kiat nyatakan. Daripada kau turut naik ke gunung, lebih baik sekarang juga kau bunuh aku Cie Ki yang bilang. Kalau kau turut naik dan kau berhadapan dengan Oulip, mana kau bisa tahan sabar? Jikalau kejadian kau tempur Oulip, sudah terang jiwaku makal melayang di atas gunung itu. Aku tidak jerih terhadap golok atau tembaknya Oulip, aku tidak. Lihat mata pada kawan dan liaulunya, tetapi yang aku khawatirkan hanya lahwi piaunya. Kong Kiat bersenyum, ia lempar pedangnya, ia lolosi kantong piaunya, kemudian ia tepok-tepok sakunya, tubuhnya. Ia pun pentang kedua tangannya. Kau lihat kata ia pada Cie Ki yang, sekarang aku tidak punyakan sepotong juga besi, dan lukaku masih belum sembuh, ada aku masih sanggup berkelahi dengan Oulip. Isteriku itu, tidak peduli dia baik atau buruk, dengan dia telah ditawan, dibawa ke atas gunung, aku sudah hilang muka, maka jikalau aku tidak ketemui Oulip untuk berdamai kepadanya, habislah kehormatanku semua, mana aku bisa ketemui orang lagi? Cie Ki yang manggut-manggut. Baiklah, jawab ia akhirnya. Aku juga tidak akan bawa senjata. Cie Tiong kedipi mata pada Cie Ki yang, maksudnya mencegah Su Heng itu ajak Kong Kiat, akan tetapi Cie Ki yang tidak dapat lihat itu, malah Su Heng ini terus berkata padanya, Cie Tiong, kau berdiam di sini menantikan. Aku berdua pergi untuk sebentar saja, segera akan kembali. Lantas, dengan ajak Kong Kiat, sambil tunggang kuda, berdua mereka menuju ke atas bukit. Lebih baik kau bekal senjata, kata Cie Tiong dan empat pegawainya juga. Aku tidak hendak bawa senjata, sahut Kong Kiat. Bukankah kau khawatir aku bentrok dengan Oulip? Untuk kau tidak ada halangannya, ia tambahkan pada Cie Ki yang. Cie Ki yang berpikir sesaat, lantas ia geleng kepala. Tidak perlu, berkata ia. Kalau kita bawa senjata dan Oulip dapat lihat itu, sebelum ia bicara, dia akan sudah serang kita. Tanda petik. Lantas Cie Ki yang jalankan kudanya di sebelah depan, mengikuti jalan gunung yang berbelit-belit itu, melewati beberapa tikungan, sampai mereka lihat sebuah puncak yang tinggi dan lebat dengan pepohonan, penuh diliputi kabut. Jalanan di sini pun sempit. Itulah tempatnya Oulip, kata Cie Ki yang sambil menoleh pada Kong Kiat. Kemudian ia melanjutkan, dengan pelahan sekali. Puncak itu dinamakan Tui Ye Au Hong, artinya puncak jatuhnya burung Ye Au, karena burung Ye Au tak mampu terbang ke atasnya. Dengan mengandalkan Hwi Piaunya, sudah 20 tahun Oulip berdiam di sini, tidak ada orang berani main gila terhadapnya, malah pasukan serdadu negara masih tidak mampu menindasnya. Kong Kiat terus mengikuti naik sampai di tengah jalan di mana kuda tidak mampu mendaki terlebih jauh. Mari turun, Cie Ki yang mengajak. Sesampainya di sini kita mesti turun dari kuda, atau kalau kita paksa jalan terus sambil menungang kuda, satu kali terpeleset, habislah kita. Itulah berbahaya. Dengah terpaksa Kong Kiat turun dari kudanya. Ia merasakan sangat sakit pada lukanya. Selagi ia turun, terdengarlah satu suara di dalam sakunya, itulah dua batang priau yang ia diam-diam mumpatkan. Syukur Cie Ki yang tidak dengar suara beradunya kedua senjata itu. Sambil tuntun kuda mereka bertindak naik. Tidak jauh sampailah mereka pada sepasang pohon angco. Di sini kita tambat kuda kita, tidak akan hilang, kata Cie Keng. Kong Kiat menurut. Selagi mereka menambat, dari atas puncak terdengar teguran, Hei! Kau buat apa? Cie Ki yang dengok, ia lihat enam liaulo dengan golok di tangan mengawasi mereka. Ia lantas memberi hormat dengan perkenalkan diri, Aku Kak Cie Keng dari Lisan Piau Tiam dan Sian Hu, Aku datang bersama ini tuan kie Kong Kiat untuk kunjungi Toa Chi yang kuimu Outo Aya. Kita tidak bekal senjata, kita datang tidak dengan maksud jahat, Maka saudara-saudara tolonglah mewartakannya kepada Outo Aya. Enam liaulo itu lantas bicara satu dengan lain, kemudian satu antaranya berlalu. Kita tunggu saja, kata Cie Ki yang pada kawannya. Ia tahu liaulo itu pergi untuk memberi kabar. Kong Kiat berdiam, di dalam hatinya ia mencaci maki Oulip. Karena pahanya sakit, ia cari batu besar untuk berduduk. Kie Kau ya, Cie Ki yang pesan pula, Kalau kita sebentar ketemu Oulip dengan huwit yaunya, Seratus lebih ilaulonya saja bukannya tandingan kita, Kau kita bentrok dan terbinasa, Bersama kita akan binasa juga nona ahlun. Tanda petik. Kong Kiat Manggut, ia tetap tidak sudah bicara. Mereka menunggu tidak lama, Lantas muncul satu tobek yang Cie Ki yang kenal sebagai Anglian Hau Chu. Kau Ujie si kunyuk muka merah, Orang kepercayaannya Oulip, Yang menyekal sepasang golok. Kau Ujie kau ia mendahului menegor. Sudah lama kita tidak bertemu, Apakah banyak baik? Kau Ujie tidak menjawab, Dengan kedua mata membelalak, Ia mengawasi dua orang itu, Wajahnya melukiskan kegusaran. Cie Ki yang maju lagi beberapa tindak, Kedua tangannya diangkat, Dengan paksakan diri ia tertawa dan kata pula, Kau Ujie kau, Tolong kau antar kita ketemui O Uci yang kuwi. Sama sekali di luar sangkaan, Sutipku perempuan, Pau Ahlon, Sudah lukai kedua saudara O, Malah Ie To'ako juga turut memperoleh keapesan. Aku datang bukan untuk mohonkan keampunan bagi Ahlon, Aku hanya hendak menemui O Uci yang kuwi untuk haturkan maaf kepadanya, Ia terus tunjuk Kongkiat, Yang berdiri di sebelah belakang, Ia tambahkan, Inilah si O Ujie kongkiat, Cucu dari Liong Bun Hiap, Ia suaminya Pau Ahlon, Tanda petik, Oh, kau masih ada muka untuk menemui Chi yang kuwi kami, Begitulah ada jawaban kaku dari KH Ujie, Lu Chie Tiong telah datang dengan ajak-ajak budak perempuan Sipau, Bagaimana kejam perempuan itu sudah binasakan Jie si O Ujie yang kuwi dan Ia To'aya, Sudah bagus yang kita telah lepaskan Lu Chie Tiong, Maka kira bagaimana kau berani datang untuk mencari mampus? Budak perempuan Sipau itu, untuk dilihat juga sudah tidak dapat dilihat. Sesudah dia diajak tidur oleh beberapa saudara kita, Tadi baru saja kami potong tubuhnya menjadi delapan potong. Tanda petik, Kie Kong Kiat menjadi gusar, Hing Ia maju hendak menerjang. Chi Yeki yang lihat sikapnya pemuda ini, Ia segera mencegah. Perkataannya Ang Lian Hau Chu tak dapat dipercaya, Ia peringatkan kawannya ini. Oulip benar ada satu. Berandal akan tetapi dia tidak ada sedemikian busuk. Ahlon pasti belum binasa. Tanda petik, Mukanya Kong Kiat merah padam, Napasnya memburu. Kahu Jieko ingatlah persahabatan kita, Chi Yeki yang lantas kata pula pada si kunyuk muka merah. Aku si orang syikat telah mundar mandir di gunungmu ini lebih daripada 20 tahun, Dari itu persahabatan kita bukanlah persahabatan dari 1-2 hari. Ahlon sudah binasakan tuan mudamu. Kalau karena itu kau bunuh padanya, Hal itu tidak ada sangkut pautnya dengan aku, Akan tetapi walaupun bagaimana, Aku ingin ketemui Oulip yang kuwi. Tanda petik, Kie Kongkat tidak sabaran mendengar ucapan sangat merendah itu, Hingga ia tumbuk bebokongnya Chi Yeki yang. Pergilah kau pulang. Biar aku sendiri yang ketemui Oulip katanya dengan sengit. Chi Yeki yang segera putar tubuh, Sepasang alisnya mengkerut. Kenapa kau masih tidak tahan sabar? Kata ia dengan Roman memohon percaya aku, Pasti Ahlon belum binasa, Inilah aku berani tanggung. Oulip juga ngeri untuk bermusuh dengan kita, Terutama ia jerih terhadap Su Hu ketika pada 10 tahun yang lalu ia luke Cie In, Ia sudah lantas kirim utusannya kepada Su Hu akan mengaturkan maaf. Sekarang dia lepaskan Cie Tiong, Itu membuktikan bahwa ia masih tetap malui kita. Hanya kita tidak boleh desak ia, Kalau ia terdesak, Itu akan menyebabkan benar-benar Ahlon nanti hilang jiwa. Tanda petik, Kongkyat masih gusar. Walaupun Ahlon tidak dibunuh, Tetang dia telah terhina, Itulah tak bisa kata ia dengan sengit. Cie Ki yang goyangkan tangan. Itu pun tidak bisa menjadi, Kata ia. Tabiatnya Gin Pau Oulip sama dengan Su Hu, Ia paling benci orang yang gila para selok, Orang-orangnya boleh berbuat segala macam kejahatan, Tetapi ia larang untuk atau ganggu orang perempuan. Siapa ketahuan langgar larangannya itu, Dia pasti akan dibinasakan. Kongkyat mau percaya juga keterangan itu, Hatinya menjadi sedikit lega. Itu waktu KHUJ sudah perintah satu Liaulo pergi melaporkan pada Oulip, Ia sendiri bersama belasan Liaulo lainnya telah lantas jaga mulut jalanan, Sikapnya masih tetap menghunjukkan kemurkaannya. Tidak antara lama Oulip muncul bersama beberapa orang di atas puncak. Cie Ki yang segera pesan Kongkyat untuk bisa kendalikan diri, Lalu ia maju beberapa tindak akan terus memberi hormat pada kepala berandal itu. Autoako kata ia dengan sikapnya yang menghormat. Bersama-sama kie Kongkyat aku datang untuk mengaturkan maaf. Kongkyat diam saja, Tapi romannya menghunjukkan kemendungkolannya. Ia mendekati Cie Ki yang. Gin Piao Oulip berdiri dengan sikap yang angker. Ia ada punya kulit yang hitam dan muka berewokan. Matanya yang merah ada tercampur sinar kedukaan. Ia awasi Kongkyat dan kawannya sudah naik ke puncak, Sesudah mereka datang dekat, Baru dia buka mulutnya. Kata Lo Oliok, Demikian katanya, Aku tidak punya kata-kata buat diucapkan, Pergilah kau pulang, kau jangan. Mengganggu di sini, Agar tidak merusak persahabatan kita dari belasan tahun, Kau suruh kie Kongkyat maju. Memang sudah sejak lama aku dengar namanya yang besar, Sekarang aku hendak bicara kepadanya. Kongkyat tanpa menantikan jawabannya Cie Ki yang mendahului dengan pertanyaannya, Pau Wahlon adalah istriku, Tentang dia binasakan putramu, Itu ada soal lain. Sekarang aku hendak tanya kau, Dia sudah mati atau belum? Oliop melirik pada jago muda ini. Kalau dia sudah mati, Bagaimana ia balik tanya? Pasti ada soalnya sahut Kongkyat sambil tertawa. Menyindir. Mukanya Oliop meuja di merah karena gusar. Kie Kongkyat kau sudah datang ke tempatku ini, Kau jangan bertingkah, Ia peringatkan. Jangan kau anggap dirimu ada cucunya Liong Bun Hap hingga aku jadi jerih terhadapmu. Pau Wahlon sudah bunuh puteraku, Dia juga telah bunuh pembantuku, Ie Taifi ini adalah penghinaan yang seumur hidupku belum pernah aku terima. Kalau dia bukannya telah menikah denganmu, Pasti aku sudah bereskan dia sedari siang-siang. Mendengar itu, Suatu tanda Ahlon masih hidup, Kongkyat tertawa. Sekarang kita bisa bicara kata ia seraya ulur tangannya akan tepuk pundaknya kepala berandal itu. Oliop segera mundur beberapa tindak. Ia khawatir kie Kongkyat karena ada cucunya Liong Bun Hiap, Pandai Tiam Hiat Hoat, Ilmu menotok jalannya darah. Kejumawaan Kongkyat bangkit dengan segera. Terang Oliop bilang, Karena malui ia, Ahlon jadi belum dibunuh. Kau memandang aku, Marilah kita ikat tali persahabatan ia bilang. Kau antar turun dengan baik-baik istriku itu, Supaya aku bisa ajak ia pulang, Nanti di belakang hari aku akan haturkan terima kasih padamu, Untuk balas budimu ini. Sekarang ada seorang bernama Kang Xiao Hao yang lekas akan datang ke Bukit Timnia ini buat injak rata pesanggerahanmu ini. Dalam kejadian itu, Itu waktulah aku datang untuk bantukah sebab cuma aku yang sanggup tak luki padanya. Oliop gusar hingga ia berjingkrak. Jangankah sebut-sebut namanya Kang Xiao Hao untuk gertak aku ia berseru. Aku lebih-lebih tidak takut kepadamu, Kie Kongkyat. Ahlon sudah berada dalam tanganku, Mati dia tidak bisa lantas mati tetapi hidup pun dia tak bakal hidup dengan merdeka menurut sesukanya. Pada luciye Tiong pun aku sudah terangkan, Iyalah dalam tempoh lima hari, Si orang Sipawaiyah dan anaknya, Bersamakan juga mesti datang ke gunungku ini, Sesudah kau bertiga bayar dengan merendah, Sesudah berlutut akan hunjuk hormat di hadapan kedua leion dua putra dan pembantuku, Kemudian kau mesti serahkan uang lima ribu tel dan kuda sepuluh ekor. Setelah itu aku nanti kutungkan sebelah tangannya pawah leun. Baru aku antar dia turun dari gunung ini. Apabila semua itu tidak dipenuhi, Aku bersiap sedia untuk lakukan segala apa juga. Kongkyat gelusar bukan kepalang hingga ia ayun kepalanya. Ciyaki yang kaget tetapi segera ia mencegah. Oulip mundur pula, tetapi ia tertawa gelap-gelap. Kie Kongkyat, jangan banyak tingkah ia berkata. Istrimu telah berada dalam tanganku. Seumur hidupnya, aku gimpi yao Oulip, Ada jadi satu laki-laki sejati, Akan tetapi sekarang, aku nanti terpaksa perkosa dia. Kongkyat berontak, Tetapi Ciyaki yang peluki ia dengan keras, Hingga ia tidak mampu mendekati kepala berandal itu. Sambil cegah Kongkyat. Ciyaki yang kata pada Oulip, Oulip to aku, memandanglah kepadaku. Kenapa kau ingin tanam bibit permusuhan dengan kita kaum Kunlunpey dan keluarga Kia dan Leongbun? Agaknya Oulip kena terpengaruh oleh pertanyaan ini. Sama sekali bukanya aku hendak tanam bibit permusuhan kepada pihakmu, Ba kata ia. Kau ketahui. Sendiri, selama belasan tahun terhadapmu aku berlaku sungkan. Lebih-lebih dengan Kia Kongkyat, Aku tidak punya sangkutan apa juga. Tapi sekarang adalah pihakmu sendiri yang sudah datang cari gara-gara. Nah mari turut aku, untuk melihat penderitaan pihakku. Ia lantas saja bertindak. Sabarkan diri sebisa-bisa, kembali Ciyaki yang pesan Kongkyat, yang ia bisiki. Kongkyat berpikir sebentar, lantas ia coba atasi dirinya sendiri. Keduanya lantas bertindak mengikuti Oulip dan rombengannya, sedang KH UJ dan orang-orangnya jalan di sebelahnya belakang mereka. Tidak lama sampailah mereka dipasang gerahan, yang merupakan rumah-rumah bertembok tanah, terdiri lebih daripada 30 buah atau ruangan, sedang di sebelah itu. Ada lagi kira-kira 30 buah rumah gua ialah lamping gunung yang digali merupakan terowongan atau kamar. Kongkyat tampak jumlahnya lia ulo yang berkumpul makin lama jadi makin banyak, kira-kira 100 jiwa atau lebih, yang semua mencekal senjata tajam dengan sikap mengurung. Mau atau tidak ia merasa jerih juga, sedang cieki yang telah jadi ketakutan sekali. Hanya Kongkyat masih bisa kendalikan diri dengan terus bersikap gagah dan jumawa. Oulip ajak dua tamunya yang istimewa ini ke sebuah ruangan, ke depannya dua peti mati. Berdiri di depan itu air matanya lantas saja maleleh turun, namun ketika ia buka mulutnya, suaranya ada smir dan bengis. Lihatlah demikian katanya. Anakku, posan, sudah berumur 25 tahun dia sudah punyakan istri dan anak. Dan ini, pembantuku Ietai Pia, sudah ikut, untuk belasan tahun, keluarganya semua mengandal kepadaku. Tapi sekarang, mereka berdua terbinasa secara kecewa. Kau ada orang-orang kangow, kau bukannya tidak kenal peri kepantasan, coba pikir, betapa kejam adanya pawah lon. Bisakah peristwa ini dibuat habis dengan kere gampang saja? Cieki yang menghela nafas. Ini adalah kejadian yang tak disangka-sangka, berkatanya. Hanya, aku tahu pasti, tentulah bukan maksud sengaja dari ah lon untuk dibinasakan mereka berdua, inilah tentu ada suatu kekeliruan. Satu kali kedua pihak telah gerakan senjata tajam untuk bertempur. Kiekong Kiat pun turut berkata, maka sudah bisa dipastikan, salah satu mesti terluka. Siapa terbinasa tanpa sebab atau alasan, itu namanya binasa secara menyedihkan dan kecewa, itulah namanya. Permusuhan, akan tetapi kalau orang binasa dalam pertempuran yang syah, dalam hal itu permusuhan tidak ada sama sekali. Lihatlah aku sendiri, aku telah tertikam pedangnya Kang Siao Hao, lukaku bukannya enteng, akan tetapi aku tidak benci Siao Hao, hanya di belakang hari, apabila aku berdua bisa bertemu pula satu dengan lain, jikalau aku ada punya kepandayan, aku nanti tikam padanya. Atau jika aku tidak punya guna, dia bakal tikam pula padaku. Kau, Gin Piao Oulip, sudah menduduki Bukit Chinia ini lebih daripada 20 tahun, selama itu kau bukannya tidak pernah lukakan atau binasakan orang, maka heran, kenapa sekarang orang lukai pihakmu, lantas kau jadi begini penasaran. Matanya Oulip jadi mendelik. Apabila kau bicara secara demikian, ia bilang, aku boleh lantas bunuh Ahlon, tidak ada ampun lagi. Jikalau kau bunuh dia, aku akan buat kau juga tak hidup lebih lama. Kongkiat mengancam. Oulip tertawa menghina. Sampai saat ini kau masih berani bertingkah, ia tanya. Sambil berkata demikian, Oulip mainkan bibirnya pada orangnya, yang semua lantas maju untuk menyerang, akan tetapi dengan satu kedipan mata, ia cegah mereka maju terlebih jauh. Wajahnya Kongkiat berubah menjadi pucat, tapi walaupun demikian ia tetap hunjuk kejumawannya. Ia tertawa. Jangan kau gunakan banyak orang untuk gerta aku, ia bilang. Jikalau kau benar hendak bertempur, bicaralah terus terang, setelah itu barulah kita bertanding. Air mukanya Oulip juga lantas jadi berubah. Sebenarnya untuk dibinasakan kau adalah gampang sekali, ia kata kemudian. Tetapi kau telah terluka, dengan binasakan kau aku tidak terhitung sebagai orang gagah. Nah, pergilah kau turun gunung, dalam tempo lima hari kau boleh datang kembali, dengan ajak si orang sipau, ayah dan anak, itu waktu kita nanti berdamai pula. Kongkiat menjadi lebih sabar. Kau suruh aku turun gunung buat undang si orang sipau, ayah dan anak, itulah gampang, ia bilang. Hanya untuk berlutut dan manggut-manggut di depan peti mati ini aku dapat lakukan. Tentang uang lima ribu tel, pasti aku bisa bawa untukmu. Sekarang kau perlu izinkan aku bertemu dengan istriku, aku mesti dapat kepastian yang ia masih hidup, baru setelah itu aku pergi. Oulip berpikir sebelumnya ia sambil putusan, akhirnya ia manggut. Baik, aku pasti ajak kau lihat istrimu, ia jawab. Marilah. Kepala berandal ini lantas bertindak, Kongkiat dan Cieki yang mengikuti di belakang mereka tetap mengikut pula rombongan lia ulu. Mereka hampirkan sepetak gua. Dua buah gua memakai jeruji besi yang kasar, mirip dengan penjara, dan bagian dalamnya lebih gelap daripada gua-gua lainnya. Itulah dia di sana, kata Oulip. Kongkiat bertindak ke pintu gua yang ditunjuk, justru Ahlon bertindak ke depan akan menghampiri pintu itu. Rambutnya Nona ini tidak sampai awut-awutan dan mukanya tidak kotor, akan tetapi tangannya yang kanan. Daripun tak sampai di gelang-gelangannya, telah berlepotan darah. Ia pun ada sehat. Buat apa kau datang kemari? Ia menegur, dengan buka matanya lebar-lebar. Dengan menahan sakit, aku datang bersama Kat Susyok untuk tolongi kau, Kongkiat, jawab istri itu. Tak perlu kau tolong aku, kata Ahlon dengan sengit. Biar mereka bunuh aku, itulah terlebih baik pula. Pergi kau pulang. Dan jaga Nongkongku agar ia tidak pulang. Meski ia mengucapkan demikian, Sin Onatoh mengucurkan air mata. Nona Lon, sabarlah untuk beberapa hari lagi, Cieki yang menghibur. Oto Aciang Kui juga tidak berniat membunuh kau. Dalam tempoh lima hari kita akan datang pula untuk merdekakan kau. Tanda petik. Tidak usah sampai lima hari, sekarang atau besok pun aku pasti dapat tolong kau, kata Kongkiat. Oulip yang berada di samping mereka, tertawa menghina mendengar kata-katanya Kongkiat itu. Kemarahannya Kongkiat meluap pula, ia berpaling pada kepala rampok itu. Aku inginkan hari ini juga kau merdekakan istriku, kata ia dengan sengit. Kalau ada pembicaraan, kita boleh damaikan itu belakangan. Tetapi jikalau kau niat menghina aku, itulah tak dapat. Oulip tetap tertawa secara menghina. Kau bicara secara sangat gampang ia bilang. Dengan merdekakan padanya, tidakkah kebiasaannya anak dan pembantuku ini jadi terlalu kecewa? Sekarang tidak ada. Pembicaraan lainnya lagi, aku telah berikan kau tempoh lima hari untuk cari si orang si pawayah dan anak, supaya mereka datang kemari, selewatnya tempoh itu kau tak usah datang pula, nonapau ini jangan kau harap-harap lagi. Oulip hampirkan gua, untuk periksa jerujinya, yang kasar. Kau lihat, meskipun seekor macan tutul yang dikurung di sini, dia tidak nanti mampu kabur ia kata, tetap ia tertawa menghina. Umpama kau memikir datang di waktu malam untuk menolong dia ini, itulah sama saja dengan kau cari mampus sendiri. Jarak antara Kongkiat dan Raja Gunung ini ada kira-kira 20 tindak, Kongkiat telah jadi sangat gusar, ia rabat piaunya, sekejap saja, ia sudah serang Raja Gunung itu. Akan tetapi Oulip ada lihai, ia telah waspada dan celi matanya, ia pun telah menduga jelek keadaan pemuda itu, maka ia sudah lantas egos tubuh ketika tangan orang terayun, senjata rahasia itu menyambar tempat kosong. Menyusul serangan gelap dari Kongkiat, semua Liaulo yang telah saksikan itu, segera maju menyerang. Lacur adalah Chia Kiang, sebelum ia tahu apa-apa, ia sudah kena dirubuhkan. Kongkiat tangkis serangan, dengan cepat ia dapat rampas sebuah golok, dengan itu ia buat perlawanan. Musuh berjumlah terlalu besar, golok dan tumbak menyerang dengan berbareng dan saling susul. Mau atau tidak pemuda ini repat juga. Ia terutarna terhalang oleh rasa sakit pada lukanya. Ia telah rubuhkan beberapa Liaulo, ia paksa buka jalan untuk menyingkir turun dari bukit itu. Tapi sejumlah Liaulo menjegatnya, hingga ia lari kembali mendaki bukit sambil merayap. Ia tidak bisa bergerak cepat. Oulip telah saksikan pertempuran itu sambil siap sedia dengan piaunya, ia tunggu sampai pemuda itu mencil sendirian, ia lantas sayung tangannya. Piau itu mengenai paha kiri, Kongkiat tak tahan sakit, ia rubuh, tubuhnya menggelinding ke bawah. Kawanan Liaulo sudah sedia untuk sambut ia dengan hujan bacokan atau tikaman. Syukur Oulip cepat mencegah, maka ia cuma dikepung untuk dibelenggu. Ketika sakunya digeladah, di situ masih kedapatan sebatang Piau pula. Ah, orang rendah, Oulip menghina. Kera bagaimana kau berani gunai piau di hadapanku. Ia benar-benar seperti datangkan angin ke depannya Tian Su atau di hadapan Seng Jin menjual kitab Sam Jae Keng. Kongkiat tidak takut meskipun ia sudah tertelikung. Binatang ia mendamprat. Dua ratus orang kepung. Aku, juga kau menggunai piau, apakah itu namanya orang? Gagah? Oulip tertawa. Buat apa kau masih bicara tekebur? Tanya ia. Kau cucunya Liong Beng Hiap, kau anggap dirimu tidak ada tandingannya dalam kalangan Kang Wu, tetapi kau sekarang kena aku beku. Kongkiat gelusar hingga matanya mendelik. Ia berontak walaupun lukanya tambah, ia tidak perdulikan tambang pengikat tubuhnya ada kasar. Tapi kawanan Liaulo tekan ia hingga tidak bisa berkutik. Bawa dia ke depan penjara Oulip menitah. Kongkiat digotong ke depan penjaranya Ahlon, untuk sengaja berisi nona lihat suaminya itu. Benar-benar Ahlon jadi berduka, hingga air matanya meleleh. Suruh mereka bunuh saja kita ia kata pada suaminya. Biar kita menjadi suami istri di dalam dunia baka, di sana aku akan baik dengan kau. Mukanya Kongkiat sangat pucat, tetapi ia paksakan diri untuk tertawa. Tidak usah kau mengucapkan demikian, katanya. Mereka hendak binasakan, kita atau tidak, terserah kepada mereka. Tidak menyesal aku andai kata aku terbinasa, hanya menyesal yang aku tidak bisa wakilkan. Kunlun Pei membinasakan Kang Xiao Hao. Ahlon jadi semakin berduka, ia tunduk, ia menangis terseduh-seduh. Orang Xiao, sekarang aku hendak minta suatu apa kepadamu, Kongkiat kata pada Oulip. Aku minta di depan istriku ini, kau bunuh aku. Atau, kau penjarakan aku dalam satu kamar. Tanda petik. Oulip tertawa di Jungin, tanpa kata apa-apa ia berlalu dari situ, untuk kembali ke kamarnya sendiri. Ia merasa puas karena tertawanya Ahlon dan Kongkiat, ia anggap cukuplah untuk membalas sakit hati anak dan orang kepercayaannya. Setelah itu muncul dua orang kepercayaannya yang lain ialah Anglian Haujiee Kha Ujiee dan Tongtulia Chiaususi Gembulan Kuningan. Mereka tanya tindakan apa harus diambil terhadap Kye Kongkiat, yang mengupat caci tak putusnya. Mereka tanya, apa tak baik bunuh saja orang tawanan itu? Oulip menggeleng kepala. Dia ada cucunya Leong Bun Hiap, mesti dia ada punya banyak suheng dan sutue, ia beri keterangan, jikalau kita binasakan padanya, permusuhan jadi besar sekali, di belakang hari mesti ada lain orang yang terlebih pandai yang datang satroni kita. Aku dengar di dalam kalangan Kang Ou, bugainya Kye Kongkiat ini sudah kesohor lihai, berkata Kha Ujiee, malah katanya ia sudah pecundangi Leong Kiat muridnya Syok Tiong Leong, maka itu, umpama dia dibinasakan dan kemudian ada datang lain orang, mustahil dia sanggup lawan Hoi Piaunya Chiang Kui? Oulip laleng-geleng pula kepalanya. Sekarang tahan dulu di adi gua yang lain, ia perintah, pisahkan dia sedikit jauh dari istrinya. Jangan ganggu jiwanya. Kha Ujiee pandang Chiausu, agaknya ia tidak setuju akan putusan pemimpinnya. Bagaimana dengan Kak Chieky yang Chiausu tanya? Dia masih belum mati. Tanda petik. Coba gotong dia kemari pemimpin itu kata. Kha Ujiee dan Chiausu segera undurkan diri, mereka kembali tidak lama bersama beberapa liaulo, yang pepayangkat Chieky yang. Piausu ini tidak dipelikung tetapi pundak dan bebokongnya telah terluka berat, mukanya pucat. Ia pun merintih saja. Oulip perintah beri Piausu itu duduk di kursi. Kata Lo Oliok, aku menyesal atas kejadian ini, berkata ia. Sama sekali aku tidak pikir untuk celakai kau, semua ada salahnya Chiekykyat seorang. Rupanya ketika ia turut kau ke sini, ia sudah kandung pikiran tidak baik, maka itu kau telah kena diakali dia. Chiekykyat merintih. Tentang ini tidak usah dibicarakan lagi, kata ia. Setelah terjadi seperti sekarang, aku sudah habis daya. Kalau kau masih ingat persahabatan kita, tolong kau perintah beberapa orangmu antar aku turun gunung. Di kaki bukit Chiekyong sedang tunggui aku, kau serahkan aku padanya, supaya dia bisa bawa aku pulang ke tiangan, selanjutnya aku tidak akan campur pulau urusan ini. Tanda petik. Bagus, bagus, Oulip kata sambil manggut. Karena kau tidak hendak campur pulau urusan ini, kau sudah tidak punya urusan apa-apa lagi, di kemudian hari, bagaimana juga adanya perkaraku dengan Pau Kun Lun, dengan kau, kata Lo Oliok, sudah tidak ada sangkutannya. Lantas kepala berandal ini titahkan beberapa liao. Segera siapkan sepotong papan, buat gotong Chiekyky yang turun ke bawah bukit, untuk diserahkan pada Chiekyong, ia sendiri bersama sejumlah liao olantas pergi meronda di depan dan belakang gunungnya, di semua gua, kemudian ia berikan pesannya kepada orang-orangnya, supaya mulai hari ini dilarang turun gunung untuk bekerja, semua dimestikan setiap hari, siang dan malam, buat penjagaan saja dengan waspada. Ia pun pesan, Ahlo dan Kongkyat mesti diberikan makanan cukup, supaya luka-luka mereka diobati, supaya mereka itu tidak mati. Setelah semua beres, Oliok kembali ke kamarnya untuk bersirahat, tapi tidak lama datang laporan dari Liao Lo yang antar Chiekyky yang turun, akan sampaikan ucapannya Chiekyong, kata mereka. Lio Kia sudah diserahkan pada Lu Chiekyong. Chiekyong minta diberi tempo beberapa hari untuk dia pergi Piao Kunlun. Kepala rambok ini terima laporan sambil bersenyum, ia tidak bilang suatu apa. Dengan satu tanda dengan tangan, ia suruh Liao Lo-nya itu undurkan diri. Sudah 20 tahun lebih Loulip berkuasa di Pegunung Uncinia, bukan hanya Piao Su tidak berani ganggu ia, pun lain-lain berandal tidak ada yang mencoba mengadu biru. Di situ ada tiga buah puncak, ialah Tui Ye Au Hang tempat kedudukannya sendiri, di barat Gu Siatna tempat kedudukan putranya kedua, Si Oyo Chian Oposan, dan yang ketiga Pocunia yang dijaga oleh putra sulungnya, Au Pokeng, tapi karena Pokeng telah terluka, sekang dijaga oleh Perkmo Haou, satu tobak kepercayaan. Di waktu maghrib Perkmo Haou datang bersama sejumlah Liao Lo, lebih dahulu ia pasang Hyo di depan layonnya Pocunian dan Iai Tai Piu, ia menangis, kemudian ia masuk ke dalam menemui Au Ulip, siapa sedang berkumpul bersama Kha Ujie dan Chia Usu. Ia lantas berikan keterangannya, tadi Lu Chie Tiong berangkat seorang diri ke selatan, ia bilang bahwa ia hendak cari burunya atas titahnya Chiyang Kui, dari itu kita antap dia lewat. Au Lip manggut. Itulah, benar, jawab ia. Sekarang kita tunggui Pau Kunlun, apabila dia datang, aku nanti buat perhitungan dengannya. Dugaanku belum tentu Pau Kunlun berani datang kemari, menyatakan Perkmo Haou. Dia pun sudah sukar dicarinya, entah dia telah pergi kemana. Sebabnya ialah Kang Xiao Haou sudah pergi ke Tinpa untuk cari dia, guna menuntut balas bagi Kang Chie Seng. Au Lip berdiam sekian lama. Kang Xiao Haou itu orang macam apa tanya ia kemudian. Kabarnya dia berbugee tinggi, melebihi Kie Kong Kiat, Li Hang Kiat dan Long Tong Hiap, Pekmo Haou terangkan. Kalau tidak demikian, Kera bagaimana Pau Kunlun takuti sangat padanya. Pikirku baiklah kita bersahabat dentan Kang Xiao Haou itu, KH Ujian nyatakan pikirannya. Baik ya perintah orang cari padanya untuk undang dia naik ke gunung kita ini, dan angkat dia menjadi Jie Ce Ocu. Mengenai Kie Kong Kiat, baiklah kita bunuh saja padanya dengan diam-diam, untuk keringankan segala apa. Pau Hlon ada seorang perempuan, kepandaiannya juga berbatas, kita tetap kurung padanya, nanti aku yang jagai, aku tanggung dia tidak bakal minggat. Kalau nanti Pau Kunlun datang dengan bawa uang, ia boleh tengok anaknya itu, tetapi untuk dia bawa pergi, itulah tak dapat. Kita mesti tahan terus Ahlon untuk dijadikan barang tanggungan, kalau tidak, Pau Kunlun pasti bakal datang buat menuntut balas. Oli bersangsi dengan usul itu, ada dua hal yang menjadi sebabnya. Ia setuju Kang Sia Ho Ho diundang, buat jadi kepala rampok yang kedua, tetapi ia khawatir, sesudah jadi Jie Ce Ocu, Sia Ho Ho akan rampas kedudukannya kedua, ia tetap jerih terliada Pau Kunlun, sebab sekalipun benar ia dapat buat tunduk muridnya, tetapi jago tua itu sendiri memang ada lihai dan makin tua kepandainya bertambah. Bagaimana kalau Pau Kunlun nekat hendak tolong puterinya? Umpama Pau Kunlun suka menalah dan ia diberi izin bawa Ahlon pergi, siapa berani tanggung apabila di belakang hari ia tidak menuntut balas juga? Kalau mereka bentroh, pasti Pau Kunlun ada terlebih lihai daripada Kie Kong Kiat. Mereka berdiam sekian lama, putusan masih belum didapat, mereka terus berkumpul untuk minum arak. Barulah setelah itu K.H.U.J.E. bersama Chiausu dan Hao pergi meronda, setelah meronda mereka lalu pergi ke kamarnya masing-masing untuk beristirahat. Adalah Anglian Hao Chu K.H.U.J.E. si kunyuk muka merah yang tak dapat tidur, pada otaknya ada berpeta seorang perempuan, ialah Pau Wahlon, yang kena ditawan oleh Oulip. Di atas gunung itu orang perempuan tidak ada, atau bisa dianggap tidak ada. Oulip ada punya istri, yang sudah masuk tengah tua. Dua orang perempuan lain adalah Jandanya Oposan dan Ia Taipin, semua ada orang rampasan dari kaki gunung dan Romanya pun jeeg. K.H.U.J.E. sudah berumur 20 lebih, ia jadi berandal sudah 7 atau 8 tahun, ia masih belum beristeri, tidak heran, menampak Ahlon yang cantik hatinya jadi tertarik, hingga ia ingin mendapatkannya. Tetapi, dia ada demikian lihai, umpama dia suka jadi istriku, aku sendiri mesti pikir-pikir dulu, demikian ia ngelamun. Baiklah aku gunai ketika ini sedangnya ia terluka dan terpenjara, aku coba baikipadanya. Tanda petik. Lantas dengan bawah goloknya K.H.U.J.E. keluar dari kamarnya. Malam itu bintang-bintang dan rembulan ada terang dan angin menghembus keras. Baru jalan beberapa tindak, K.H.U.J.E. sudah merandek. Ia baru ingat yang ia tidak punyakan anak kunci untuk buka pintu gua penjara, bahwa anak kuncinya disimpan sendiri oleh Oulip. Lagipun kunci penjara ada besar dan berat luar biasa tak dapat dibuka dengan lain anak kunci. Akhirnya K.H.U.J.E. berkeputusan, besok aku akan berdaya dapatkan anak kunci dari Oulip, tetapi sekarang aku pasang ngomong dulu dengan si manis, supaya ia ketarik kepadaku. Demikian, dengan putusannya itu ia bertindak ke arah gua penjara. Ia jalan dengan tindakan hati-hati. Dua Liyawlo penjaga penjara yang melihat ada orang lantas berbangkit dengan goloknya. Siapa mereka menegur? Aku sahut K.H.U.J.E. yang terus bertindak menghampiri. Mengenali siapa yang datang itu, kedua Liyawlo memberi hormat. Pergilah kau berdua istirahat, K.H.U.J.E. bilang. Aku yang menggantikan menjaga di sini. Dua Liyawlo itu lantas berlalu. K.H.U.J.E. lantas menghampiri pintu penjara. Ia melihat ke dalam gua, yang gelap, hingga ia tidak dapat lihat di mana si Nona berada. Ahlon ia memanggil. Ahlon. Dari dalam tidak ada suara jawaban. K.H.U.J.E. rabah kunci yang besar dan kasar. Ia melongok ke dalam. Pau Ahlon, bangun ia memanggil pula. Aku S.M.C.E. cuanglian haucu K.H.U.J.E. Aku ada orang baik, jikalau kasudi bersahabat kepadaku, aku suka tolongi kau. Pergi. Itulah jawabannya si Nona yang gusar. K.H.U.J.E. tertawa. Kau jangan sanksikan aku, aku benar ada orang baik-baik, ia berkata pula. Aku pun ada muda belia. Jikalau kasuka turut aku, nanti selang beberapa hari, pasti aku akan tolong kau. Belum K.H.U.J.E. tutup mulutnya atau dari belakangnya tahu-tahu ada sepasang tangan yang cekuk batang leharnya. Ia kaget dan berontak, tapi ia tidak bisa lepaskan diri, goloknya terlepas, mulutnya tidak bisa mengeluarkan suara apa-apa. Selagi ia mati daya orang telah benturkan kepalanya pada jeruji penjara hingga sekejap kemudian, ia tak ingat suatu apa lagi, tubuhnya rubuh. Ahlon di dalam gua menjadi terkejut. Ia sedang sangat menderita karena luka di iga kiri dan pundaknya kanan, sedang hatinya sangat berduka dan berkulatir karena ditawanya Cie Kiang dan Kong Kiat, yang hendak menolongi adanya. Ia tidak takut mati, akan tetapi berdiam di dalam gua itu ada satu siksaan. Gua yang gelap itu kedapatan banyak semut besar dan lipan, kelabang terutama semut sangat mengganggu padanya. Di saat itu pun ia sangat jemuh terhadap anglian haucu yang ceriwis, yang ia duga ada kandung maksud busuk. Ia sedang pikir akan sebat suatu apa akan timpuk tobak itu, kerika ia dengar suara napas tertahan dari kunyuk muka merah itu, yang goloknya terus jatuh, disusul sama rubuh tubuhnya. Dan akhirnya di muka penjara timbul satu bayangan tinggi besar. Ia menjadi terperanjat. Samar-samar kelihatan bayangan tinggi besar itu ulur kedua tangannya merabak kunci penjara setelah mana terdengar bunyi suara yang keras, disusul dengan jatuhnya barang berat ke tanah dan terpentangnya pintu besi itu, dan kemudian, tubuh tinggi besar itu bertindak masuk. Kau siap pak ia segera menegur. Orang itu berhenti bertindak, lalu terdengar suaranya yang berat. Jangan takut, aku keng siya hoho demikian jawaban itu. Ahlon kaget berbareng girang, dan berduka juga, selagi hatinya memukul, air matanya mengucur dengan segera. Ia sampai tidak sanggup mengucap sepatah kata juopun. Ahlon, mau turut aku pergi dari sini demikian suaranya si hoho pula. Baru sekarang si nona bisa menyahut, sambil menangis. Ikut kemana tanya dia. Jikalau bukan karena kau, aku tidak akan sampai alami kejadian seperti ini. Elahan napas dari si hoho terdengar nyata. Sekarang kita jangan bicara banyak dahulu, kata ia. Turutlah aku ke suatu tempat. Aku perlu segera kembali akan tolongi suamimu, Kie Kong Kiat. Dengan masih menangis, Ahlon paksa bertindak keluar, baru ia datang dekat atau si hoho sudah hulur kedua lengannya yang kuat untuk kempit padanya, maka Ahlon teruskan merangkul pada bebokongnya. Ia masih menangis terseduh-seduh. Jangan nangis, kata si hoho. Kalau ada liaulo yang dengar suaramu, ada sukar untuk tolongi Kie Kong Kiat. Sambil berkata begitu si hoho, bentindak keluar, di muka pintu ia dupak tubuhnya KH Ujie hingga tubuh itu terlempar masuk ke dalam gua. Ia sekarang geser tubuh si nona untuk digendong, sesudah mana cepat sekali ia mendaki bukit buat naik ke atas, kedua tangannya setiap kali. Sambar batu atau oyot. Ia bisa berlalu, dari gua dengan tak ada liaulo yang pergoki. Ahlon tidak lagi menangis, cuma sekarang melainkan air matanya yang mengalir. Ia kagum bukan main untuk pemuda kita yang kuat tenaganya itu, yang gesit gerak-gerakannya. Tanpa merasa teringatlah ia pada masa mereka masih kanak-kanak ketika si hoho panjat pohon akan turunkan layangannya yang nyangkut. Sekarang ia kagumi akan kepandaian silatnya. Terus ia diam saja, ia antap dirinya dibawa pergi, melewati puncak. Beberapa kali ia dibawa meloncati jurang yang lebar, atau loncat turun dari tempat tinggi ke bawah, hingga mau atau tidak, hatinya kebat-kebit. Tapi si hoho senantiasa sampaikan tempat yang dituju, tidak pernah kakinya terpeleset. Akhirnya dengan hati-hati sekali ia diturunkan di atas sebuah batu yang besar, rata dan licin. Kau tunggu sebentar di sini, aku hendak tolongi kie kongkiat, segera aku akan kembali, kata si hoho. Ya pergilah, si nona menjawab dengan suaranya sangat sedih. Bagaikan keragesitnya si hoho sudah mulai mendaki pula bukit, ke atas puncak di mana sekarang mulai terlihat cahaya api. Nyatanya kahu jie, yang kena dicekik hingga pingsan, telah tersadar, dari dalam gua ia sudah berteriak-teriak, hingga liau lo yang menjaga paling dekat jadi kaget dan datang kepadanya, pek moha ou dan chiausu juga datang dengan segera. Paling belakang, muncul lo ulip. Apabila kepala rampok itu ketawi ah lo lenyap, segera ia perintahkannya akan dua atau tiga puluh obor, untuk liau lo nya mencari dengan berpencaran. Cahaya banyak obor itu membunt mereka bisa melihat seperti siang hari saja. Ketika itu si hoho berada di atas puncak, ia berdiri mengawasi mereka. Tidak ada orang yang menyangka si hoho berada di atas puncak. Dari berbagai gua, masih saja ada hioto liau lo yang baru keluar, akan berkumpul dengan kawan-kawan mereka. Di bawah di atas mana si hoho berdiri pun ada beberapa gua, kebetulan ada tiga liau lo yang lari keluar dari seorangnya. Pemuda ini dengan berani loncat turun, hingga kedua pihak jadi berhadapan. Siapa tanya ketiga liau lo itu sambil memburu. Si hoho tidak menjawab dengan mulutnya, ia berikan penyahutan dengan sabatan pedangnya, hingga dua liau lo rubuh dengan segera, sedang yang ketiga ia cekik tanpa dia ini keburu berdaya. Gerakannya ada cepat bagaikan kilat. Di mana kau kurung kie kong kiat si hoho tanya. Ajak aku ke penjara itu. Lia lo itu ketakutan tubuhnya bergemetaran. Aku nanti antar kau. Kata ia yang terus pimpin pemuda ini ke sebuah gua di sebelah timur. Tidak jauh dan mereka ada beberapa liau lo lain, yang sedang mencari, mereka lihat seorang kawannya ada yang bekuk. Mereka lantas perdengarkan suitan selaku pertanda, atas mana, jawaban atau sambutan datang dari berbagai jurusan, dari mana obor-obor segera kelihatan bergerak mendatangi ke arah mereka ini. Lekas si hoho desak orang tawanannya. Mereka memasuki gua yang dituju, yang dalam dan gelap, cahaya terang semengamengahnya adalah sebuah pelita yang suram. Di situ ada berjaga-jaga empat liau lo. Ketika mereka lihat ada orang masuk, sedang satu kawannya berada di bawah pengaruh, mereka sembat gelok dan segera maju menyerang. Si hoho tangkis serangan, sebentar saja ia dapat rubuhkan dua musuh, tapi dua liau lo lainnya keburu lolos berikut orang tawanannya sendiri. Ia tidak perdulikan, ia hanya menghampiri Kongkiat, yang rebah dengan masih terbelenggu tangan dan kaki, tanpa ayah lagi ia kempit pemuda itu untuk dibawa pergi. Kongkiat kenali orang yang datang menolong padanya. Orang Shikang, gunakan saja pedangmu akan putuskan tambang ini, aku sanggup loloskan diriku sendiri berkata ia. Si hoho tidak perdulikan kata-katanya pemuda itu, dengan sebelah tangan terus mengempit, ia putar pedangnya untuk keluar dari gua, dari arah depan ia tampak serombongan dari seratus lebih liau lo, yang asik meluruk kepadanya, suara mereka berisik, sekejap saja datanglah gelombang penyerangan mereka itu. Dengan pedangnya si hoho tangkis beberapa senjata yang paling dulu menyambar ia, menyusul itu ia menabas atau menikam, merubuhkan beberapa liau lo, kemudian ia loncat naik ke atas, ke batu gunung, untuk mendaki puncak. Itu ada arah dari mana tadi ia datang atau turun. Ia lolos dari berbagai senjata. Menggantikan berbagai alat senjata pendek yang tak berverguna lagi itu, sekarang si hoho dapatkan beberapa potong kawi piau menyerang ia. Ia lihat nyata datangnya serangan itu, berbareng dengan lompat berkelit, ia pun menangkis dengan pedangnya akan sampok jatuh beberapa piau itu, ia telah dapat lihat orang yang menggunai piau, yang berdiri di antara rombongan liau lo, orang siapa ada. Bewokan. Cahaya api yang terang membuat ia bisa melihat tegas. Tentulah di agin piau olip adanya, ia menduga-duga. Lantas ia selipkan pedangnya di bebokong, dengan tangan kiri terus kempit kiekong kiat, tangan kanannya siap sedia untuk sambuti senjata rahasia. Olip dapat kenyataan penolong dari kiekong kiat itu telah berada di atas batu, yang tingginya tiga tumbak lebih. Dari situ tidak ada jalan lagi untuk nanjak ke atas dan juga tidak ada jalan untuk turun. Yang membuat ia sibuk adalah beberapa piaunya sudah lolos, tak sanggup mengenai sasarannya. Coba naik ia coba perintah liau lo nya. Ia pitahkan mereka naik saling susun, yang di bawah pasang pundaknya, demikian seterusnya. Diam-diam ia pun siapkan sebatang piau. Tentu sekali ini ia mau menyerang dengan mengincar dulu. Demikan, selagi beberapa coba naik, dengan tiba-tiba olip menyambit dengan piaunya itu. Sekali ini piau itu tetap tidak mengenai sasarannya, malah pun tidak jatuh, karena dengan satu gerakan gesit, siyaung hao osambuti itu untuk dicekal. Dan selagi si kepala berandal tercengang, pemuda kita ayun tangannya, piaunya menyam berturun, mengenai jitu batok kepalanya olip, hingga kepala rampok itu rubuh seketika. Kawanan liau jadi kaget, mereka terbitkan suara sangat berisik. Beberapa liau lo yang naik saling susul, dia telah diserang oleh siyaung hao, hingga yang manjat paling atas terluka, dan yang di sebelah bawah, rubuh sendirinya. Dan selanjutnya tidak ada lagi yang berani naik pula. Dalam kalutnya kawanan itu, siyaung hao o berlalu dengan terus kempit kongkiat, ia menjot diri untuk mencelat ketinggi untuk manjat, untuk mana ia gunai kedua kakinya, terutama sebelah tangannya, yang jamret batu atau oyot yang merambat. Hingga di luar sangkaan siapa juga, ia sanggup naik terus ke atas, seperti tadi ia kempitah leun. Hingga di lain saat, ia mendekati batu besar, rata dan licin di mana ia tunda sinonapau. Ia terus letaki tubuhnya kongkiat, ia hampirkan batu. Tapi, segera ia berdiri bagaikan terpaku. Di situ, batu ada, orangnya tidak. Ahlon entah pergi ke mana, suaranya pun tidak terdengar. Di situ melainkan terlihat pepohonan dan terdengar hanya suaranya angin. Ahlon ia memanggil. Ahlon! Sia-sia pemuda ini memanggil-manggil, suara jawabannya si nona tetap tidak ada. Eh, bukakan dahulu belengguanku kongkiat teriaki pemuda kita. Ia pun bingung. Sia-oh-oh mendekati pemuda itu, ia tabas putus semua tambang. Ahlon! Ahlon berteriak-teriak pula. Kongkiat loloskan ringkusannya, ia merayap bangun. Ahlon! Ahlon ia urut memanggil-manggil. Tetapi tidak ada suara jawaban. Bagaimana ini? Apakah tadi Ahlon ada di sini? Kongkiat tanya. Sia-oh-oh sibuk bukan men, ia banting-banting kaki. Ya, tadi dia di sini ia jawab. Paling dulu aku tolongi. Dia, aku bawa dia ke nari, untuk bisa tolongi kau, aku minta. Dia menantikan di sini. Aku pergi tidak lama kenapa ia bisa hilang? Kongkiat kaget dan sibuk. Ahlon! Ahlon ia memanggil-manggil. Ahlon, aku di sini. Tetap suara jawaban tidak ada. Apakah mungkin dia kena ditawan pula? Kongkiat tanya siya-oh-oh-oh. Tak mungkin, tak mungkin sahut siya-oh-oh-oh seraya geleng-geleng kepalanya. Puncak ini tidak ada tempat mendakinya di empat penjuru. Kecuali aku, tidak ada yang orang mampu naik kemari. Apakah mungkin dia dimakan macan? Tutul tanya Kongkiat. Apa di Cinia ini ada binatang buasnya? Siya-oh-oh-oh kaget, ia segera perdatakan empat penjuru, tanah di sekitarnya. Ia tidak lihat tapak kaki binatang liar, ia tidak dapatkan tanda-tanda darah di situ. Kongkiat turut mencari tanda-tanda, ia jadi semakin sibuk. Mari kita lihat ke bawah ia mengajak. Barangkali Ahlon merasa tempat ini tidak aman, ia sudah menyingkir turun. Tanda petik. Itulah tak bisa menjadi siya-oh-oh-oh bilang. Seorang diri ia tidak akan mampu turun dari sini. Di depan sana ada batu kalang kabutan. Kalau ia terpeleset, ia akan tergelincir ke jurang dan terbinasa. Di belakang sana ada selokan yang dalam. Tanda petik. Baru mengucap demikian, siya-oh-oh-oh kaget sendirinya. Dengan tiba-tiba ia ingat suatu hal hebat. Apakah tak mungkin Ahlon jadi nekat demikian pikiran yang baru muncul di otaknya. Kalau dugaan ini benar, Ahlon pasti sudah bunuh diri. Ahlon. Ahlon kembali kongkiat memanggil-manggil. Karena tidak ada jawaban, pemuda ini bertindak maju dengan pelahan-lahan. Kau gagal kata ia pada siya-oh-oh yang ia mendekati. Kau tidak pandai bekerja. Jikalau bukannya kau usilan, tidak nanti olip berani bunuh aku, aku sendiri bakal sanggup loloskan diri, hingga Ahlon tak usah lenyap tak keruan. Tanda petik. Siya-oh-oh tidak menjawab, ia sedang masgul, bingung dan uring-uringan. Siapa yang perintah kau untuk menolongi kita kongkiat tanya pula, dengan suaranya menyesali. Kenapa kau ketahui kita kena ditawan-oh ulip dan dikurung di dalam gua? Sejak kau berangkat dari tiang-an, aku sudah menguntitnya, siya-oh-oh jawab. Karena kau jalan terlalu lambat dan aku tidak sabaran, aku lantas mendahului. Aku lintasi bukit Chinia. Di Cunggoutin aku ketemu satu sahabatku, Kau Tsu Cekeng, si Golok Gautan. Aku lantas minta sahabatku itu menyelidiki tentangkah sekalian, aku sendiri menantikan di Cunggoutin. Dua hari sudah lewat. Cekeng masih tidak peroleh kabar apa-apa, hingga aku jadi haran. Tadi, mendekati maghrib, Cie Tiong lewat di dusun itu, aku telah bertemu dengan dia. Kebanyakan orang kunlunpe ada musuhku tetapi dengan Cie Tiong aku bersahabat, ia pernah berbuat baik terhadap aku, maka itu kita lantas pasang ngomong. Danda aku peroleh keterangan halnya ahlo dan kau rubuh oleh piaunya ulip dan tertawan, karena itu aku segera datang menolongi. Aku bersendirian saja, dari itu perlu aku tolongkah secara bergantian, akan tetapi siapanya nah sekarang ahlo lenyap. Ah! Ia menghela nafas, ia banting kakinya. Kongkiat bersenyum tawar. Kau ada bermusuh dengan kita, kenapa kau tolongi kita? Ia tanya. Ahlo ada cucunya pau kunlun, kenapa kau sibuk kelenyapannya? Siau Ho masih menghela nafas. Kita berdua tidak bermusuhan, kata ia, di segala tempat kau corat-coret kata-kata untuk tawan aku, walaupun demikian, aku tidak benci kau. Sebabnya adalah kenyataan selama di Cheng Yang, kau sudah kurbankan uangmu untuk mengamal terhadap penduduk yang bersengsara. Kau ada seorang hiap, Gie, dari itu aku tidak pikir untuk buat kau celaka. Tidak demikian biarpun kau ada cucunya Liong Bun Hiap, apabila aku berniat mencelakainya aku bisa lakukan itu sama gampangnya seperti aku membalikan telapakan tanganku. Kie Kongkiat tertawa dengan dingin. Dari siapakah kau dapat pelajari ilmu silatiat tanya? Turut apa yang aku dengar, gurumu ada seorang tua kurus kering. Entah si dan namanya. Aku juga tidak tahu guruku orang siapa, sahut siyaohoho. Tentang ini, sekarang aku tidak sempat membicarakannya. Di kaki gunung ini ada seekor kuda, ialah kuda putih yang kurampas di Pakio. Pergi kau tunggangi kuda itu bantu pergi ke Cungotin di mana ada Lu Cie Tiong. Sepergenya kau, aku nanti cari pula Ahlun. Gusar Kongkiat mendengar kata-kata itu. Kenapa istriku kaulah yang mesti cari ia tanya dengan sengit? Kau ada kandung maksud apa terhadap istriku? Aku yang loloskan diri dari penjara, sekarang dia lenyap, adalah keharusanku untuk cari dia. Siyaohoho jawab. Gunung disini ada tinggi dan tebing, rimbanya dalam dan lebat, kau mana mampu mencarinya? Kembali pemuda itu tertawa dingin. Itulah melulu disebabkan luka-lukaku kata ia. Tunggu sampai aku sudah sembuh, bukan saja aku akan datangi gunung ini akan cari si beragal untuk menuntut balas, aku juga hendak tempur pula kau. Xiao Hao tidak gusar. Ia manggut. Baiklah, kata ia, terserah kepadamu untuk tempur aku sesukamu, pasti aku akan melayaninya, tapi sekarang aku tidak dapat berdiam lama-lama di sini, nanti aku gendong turun padamu, supaya kau naiki kudaku akan pergi cari lebih dahulu, kemudian aku akan segera cari Ahlon, untuk antarkan dia ke Chunggotin. Jangan kau curigai aku. Aku Kang Xiao Hao ada satu laki-laki sejati. Benar sesama kanak-kanak aku ada bersahabat baik, akan tetapi yang kongnya adalah musuh marhum ayahku, tak mungkin karena urusan cinta aku kurbankan sakit hati ayahku itu. Lain dari itu, dia pun sudah menikah kepadamu, maka itu, tidak bagus akan aku kandung maksud jelek terhadap dirinya. Tentang kejujuranku kau akan membuktikan kelak kemudian hari, jikalau aku lakukan perbuatan yang serendah itu, kau boleh pergi ke Kiyuhoasan di Kenglem akan cari buruku, pasti guru atau suhengku bakal bunuh aku. Kong Kiat Bungkam akan kata-kata sebagai kesatia, sebaliknya daripada melayani bicara pula, ia terus memanggil-manggil Ahlon sampai beberapa kali namun ia tetap tidak peroleh jawaban. Maka akhirnya, sambil menghelana pasia memandang ke kaki bukit di mana ia tidak tampak suatu apa. Marilah kata si Ohoho, yang terus gendong pemuda itu untuk diajak turun. Kong Kiat pasrah diri. Ia lihat bagaimana caranya ia dibawa turun dari tempat tinggi dan berbahaya itu, saking ngerinya, beberapa kali ia keluarkan jeretan tanpa merasa. Maka mau atau tidak, diam-diam ia mesti akui orang punya kepandayan. Terima kasih telah menonton!